Intro Tanggal 1 Mei mendatang akan diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day. Sejumlah organisasi buruh diperkirakan akan melakukan aksi besar-besaran untuk memperingati Hari Buruh Sedunia itu. Presiden Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Said Iqbal, mengatakan besok ribuan buruh akan menyerbu kantor DPR RI dan 6 kantor kementerian yang berada di Jakarta. Yaitu dipecah ke DPR RI dan 6 kementerian, KESRA, Perekonomian, BUMN, Ruangan, Menkes, dan NAKRI. Serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Perserikatan Buruh Indonesia akan menyerukan 5 tuntutan dalam aksi peringatan May Day. Said menjelaskan untuk aksi May Day tahun ini akan mengangkat 2 isu besar yakni isu tolak kenaikan harga BBM dan isu jaminan sosial tolak upah murah atau jam sostum. Said menjelaskan untuk aksi May Day tahun ini akan mengangkat 2 isu besar yakni isu tolak kenaikan harga BBM dan isu jaminan sosial tolak upah murah atau jam sostum. Mewakili para buruh, Said meminta pemerintah menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014. Said juga mengatakan dalam aksi tersebut pihak buruh menolak upah murah dan penangguhan upah minimum, serta menghapus buruh outsourcing khususnya di badan usaha milik negara. Tuntutannya jelas, 5 tuntutan. Tolak kenaikan BBM, repisi peraturan presiden tentang jaminan kesehatan dan peraturan pemerintah tentang BBI agar jaminan kesehatan itu bisa berjalan 1 Januari 2014 bukan 2019, tolak upah murah, termasuk guru honor wajib dibayarkan senilai upah minimum. BUMN, outsourcing harus dihapus, kemudian tolak RU Ormas dan RU Kampas. Bukan senilai upah minimum. BUMN, outsourcing harus dihapus, kemudian tolak RU Ormas dan RU Kampas. BUMN, outsourcing harus dihapus, kemudian tolak RU Ormas dan RU Kampas. BUMN, outsourcing harus dihapus, kemudian tolak RU Kampas.